Halo Sobat Penyatir, manakah tank terbaik antara kedua tank ini? M1 Abram dan tank T14 Armata adalah salah dua tank andalan tercanggih dari kedua negara adidaya saat ini yakni M1 Abram mewakili Amerika Serikat dan tank T14 Armata mewakili Rusia kedua tank ini cukup sebanding mulai dari mobilitas, firepower, armor, dan super viabilitas untuk para awaknya kira-kira manakah tank terbaik di antara keduanya? Mari kita bandingkan M1 Abram adalah tank tempur utama Amerika Serikat generasi ketiga yang dirancang oleh Chrysler Defense atau saat ini berubah menjadi General Dynamic Land System pada tahun 1960-an Tank M1 Abram dikembangkan guna menggantikan tank M60 yang sudah tua yang bertujuan untuk memiliki suatu tank dengan daya tembak yang lebih baik guna membendung kekuatan tank Uni Soviet baru yakni T-62 yang memiliki meriam utama smoothbore 115mm M1 Abram mulai beroperasi pada Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1980 sebaliknya T14 Armata merupakan tank tempur utama Rusia yang awalnya direncanakan untuk mengetikkan tank T-72 dan T-80 Rusia menurut beberapa sumber, rancangan awal tank ini dimulai pada tahun 2011 dan diperkenalkan ke publik pada parade hari kemenangan Moskow pada tahun 2015 M1 Abram telah diproduksi berbagai varian dengan total sebanyak 10.300 unit dan tiap unitnya untuk varian terbaru menelan bayar 10,6 juta US Dollar M1 Abram merupakan salah satu tank terberat yang beroperasi saat ini yakni mencapai 64 ton untuk varian M1 A2 dan 66 ton untuk varian terbaru yakni M1 A2 Sep 3 M1 Abram memiliki dimensi panjang keseluruhan 9,7 meter lebar 3,6 meter, tinggi 2,4 meter dan diawaki oleh 4 orang yakni driver, commander, gunter, dan loader berbeda dengan tank lainnya yang menggunakan mesin diesel M1 Abram ditenagai dengan mesin turbin gas yang mampu memberikan daya sebesar 1500 horsepower sebaliknya T14 Armata baru diproduksi sebanyak kurang lebih 10 hingga 20 unit dan tiap unitnya menelan biaya pembuatan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan tank M1 Abram yakni 4 hingga 7 juta US Dollar per unitnya meskipun kedua tank ini memiliki dimensi yang cukup sebanding T14 Armata memiliki bobot yang jauh lebih ringan yakni 55 ton T14 Armata memiliki dimensi panjang 10,7 meter lebar 3,5 meter, tinggi 3,3 meter dan diawaki oleh 3 orang yakni driver, gunner, dan commander seperti tank-tank soviet lainnya yang menggunakan mekanisme autoloader T14 Armata ditenagai dengan mesin diesel 12N360 turbocharger dengan output daya maksimum sebesar 1500 horsepower seperti yang sudah disebutkan sebelumnya M1 Abram ditenagai dengan mesin turbin gas Honeywell AGT500 berdaya 1500 horsepower mesin ini mampu menggerakkan tank M1 Abram yang besar dan berat mencapai kecepatan maksimum 72 km per jam pada jalan beraspal dan sekitar 40 km per jam di berbagai medan pertempuran M1 Abram memiliki kapasitas tanki bahan bakar yang cukup besar yakni sekitar 1.909 liter dan dapat diisi dengan berbagai BBM seperti diesel, kerosin, bensin, bahan bakar, pesawat, bahkan menggunakan minyak tanah Ia memiliki jangkauan operasional 425 km pada jalan raya dan sekitar 150 hingga 200 km pada medan pertempuran Nah, tahukah kalian? Sementara itu, tank T14 Armata Rusia menggunakan mesin diesel turbocharger 12N360 berdaya 1500 horsepower karena berat tank T14 Armata yang terpaut jauh dengan tank M1 Abram mesin berdaya 1500 horsepower membuatnya mampu menggerakkan T14 Armata mencapai kecepatan tertinggi 75 hingga 80 km per jam M1 Abram dan T14 Armata memiliki power to wake rasio masing-masing 23hp per ton untuk tank M1 Abram dan 31hp per ton untuk T14 Armata membuat Armata sedikit lebih unggul daripada M1 Abram M1 Abram adalah salah satu tank dengan armor terbaik di dunia saat ini Tank ini selain menggunakan lapisan baja homogen juga menggunakan lapisan baja komposit yang disebut dengan kobam dengan bagian depan memiliki perlindungan paling tebal yakni 600 mm lapisan armor kobam ini dinilai lebih efektif menahan peluru kinetik ataupun proyektil high explosive anti-tank beberapa bagian Abram juga dilengkapi dengan lapisan baja khusus yang dinamai dengan B-Bleted Uranium untuk memaksimalkan perlindungan Abram juga dilengkapi dengan explosive reactive armor yang dinamai dengan tas untuk menangkis serangan dari peluru kinetik FF-SDS untuk menghindari turret terbang yang tersambar ledakan M1 Abram menempatkan amunisinya terpisah jauh di belakang turret nah jikapun seandainya Abram terkena ledakan perangkat apa yang disebut sebagai blow up panel akan mengarahkan ledakan keluar M1 Abram juga memastikan para awaknya aman dari efek senjata nuklir, biologi, dan kimia beberapa tipe Abram untuk USMC juga memiliki sistem perlindungan aktif berupa perangkat penanggulangan untuk menghambat fungsi sistem merudal berpemandu kawat ataupun rudal berpelaca inframerah sementara itu armor tank T-14 Armata yang terbuat dari lapisan baja modular yang terdiri dari lapisan baja, keramik, dan komposit T-14 Armata adalah satu-satunya tank produksi pertama yang menggunakan sistem turret tak berawat awak tank terpisah dengan turret dengan sistem pembuatan auto loader-nya pada bagian depan, tank T-14 Armata dilengkapi dengan sistem perlindungan reaktif berupa era bagian belakang dilengkapi dengan lapisan baja penghalang untuk RPG sistem pencegahan kebakaran otomatis perlindungan dari dampak nuklir, biologi, kimia, dan pelontar granat asap untuk mengalihkan perhatian musuhnya selain itu, sistem perlindungan aktif atau Active Protective System juga dipasang sistem ini mampu menangkal RPG ataupun ATGM dengan kecepatan maksimum 1700 meter per second bahkan kedepannya sistem APS ini akan ditingkatkan dan mampu menangkal RPG ataupun ATGM dengan kecepatan 3000 meter per second ya, kedua tank ini memiliki armor yang cukup sebanding namun dengan awak tank yang terpisah dengan turret dan rak amunisi membuat Armata sedikit lebih baik untuk memberikan perlindungan bagi awaknya untuk sektor persenjataan tentu kalian sudah tahu ya M1 Abram dilengkapi dengan meriam utama smoothbar 105mm untuk Abram versi awal dan untuk Abram M1 A1 ataupun M1 A2 kini sudah menggunakan meriam smoothbar rain metal 120mm yang lebih powerful meriam 120mm ini mampu menembakkan berbagai proyektil standar NATO baik EVF SDS, High Explosive Anti-Tank, High Explosive Fragmentation ataupun yang lebih baru seperti M1147 Advanced Multi-Furface Round M1 Abram mampu mengenai target bergerak atau diam dengan akurasi yang tinggi pada jarak 2km selain itu M1 Abram juga dilengkapi dengan persenjataan sekunder dengan 4 opsi pilihan misalnya, senapan mesin M2 HB 12,7mm yang dapat diletakkan di depan Palka Commander senapan mesin M2 40 7,62mm di depan Palka Loader senapan mesin M2 40 7,62mm yang dipasang dekat dengan meriam utama ataupun M2 HB 12,7mm yang dipasang tepat di atas meriam utama untuk membedak targetnya Abram dilengkapi dengan komputer pengendalian tembakan balistik yang mampu menghitung, menampilkan, dan mengembangkan data target kemudian diproses jenis peluru apa yang harus digunakan sudut tembakan, kecepatan angin, jarak target, dan sebagainya ya, meskipun M1 Abram menggunakan mekanisme manual loader setidaknya, ia memiliki kecepatan menembak 3 hingga 5 proyektil per menitnya oke, kita kembali ke armata ya T-14 Armata menggunakan meriam utama yang sedikit lebih besar yakni meriam sumut bar 125mm, 2A82 yang lebih baru dibandingkan dengan tank utama Rusia sebelumnya meriam utama 125mm ini tentu juga mampu menembakkan berbagai proyektil seperti EVF-SDS, High Explosive Anti-Tank Fine Stabilized, Rudal Anti-Tank, ataupun High Explosive Fragmentation ia memiliki jangkauan tembak efektif sekitar 2km untuk peluru EVF-SDS dan 5km untuk rudal anti-tank karena menggunakan sistem pembuatan autoloader dan turret yang terpisah dengan awa tank ini memiliki fire rate 10 hingga 12 proyektil per menitnya untuk persenjataan sekunder, T-14 Armata dilengkapi dengan senapan mesin Kort 12,7x108mm senapan mesin PKP 7,62x54mm ataupun rencananya dengan meriam Sipunov 2A42 30mm untuk menyerang target udara seperti drone dan helikopter di masa depan, Rusia juga merencanakan akan mengganti meriam utama 125mm dengan 152mm yang lebih besar meriam ini nantinya akan mampu menembus armor setebal 1 meter dari jarak 8km terlihat jelas meriam utama smoothbar 125mm pada tank Rusia sedikit lebih unggul dibandingkan dengan meriam 120mm pada tank M1 Abram tapi bukan berarti meriam 120mm ini kurang mematikan ya di medan perang, terutama tank battle, peran para awa tank sangatlah besar siapa yang bisa melacak, membidik, dan menembak target terlebih dahulu maka itulah pemenangnya tidak ada tank yang benar-benar kebal jika sudah terkena dengan proyektil tank lain ataupun terkena anti-tank guided missile jika berbicara tentang sejarah pertempuran maka tidak usah ditanyakan lagi M1 Abram lah pemenangnya tank ini selain terlahir lebih dahulu juga sudah sangat sering digunakan dalam berbagai konflik dunia misalnya dalam perang teluk selama operasi Badai Gurun, perang Irak, perang Afganistan, perang saudara Yaman, dan baru-baru ini sumbangan M1 Abram yang digunakan oleh Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina sedangkan T-14 Armata karena memang usianya yang terbilang masih baru sehingga belum pernah digunakan dalam medan pertempuran T-14 Armata biasanya hanya terlihat dalam parada militer ataupun latihan ringan jumlah T-14 Armata yang terbatas, yakni 20 unit dan biaya per unitnya yang sangat mahal mungkin membuatnya belum pernah diterjunkan di medan laga kira-kira kalian pilih yang mana nih? pilih Abram atau Armata? terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa salam penyatir handal minta ide konten untuk video panjang selanjutnya dong atau tulis di kolom komentar ya dan sampai jumpa di video selanjutnya dong